Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran melalui Youtube. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan tema sesuai dengan pelajaran kita, dengan tema hidup jujur dan adil. Mengapa kita mempelajari tema ini? Yang pertama, kita ingin memahami pengertian jujur dan adil. Yang kedua, kita memahami manfaat berbuat adil dan jujur. Yang ketiga, kita mewujudnyatakan tindakan adil dan jujur dalam hidup kita sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur? Setidaknya ada dua pengertian, dan mungkin ada pengertian lainnya yang lebih luas tentang jujur. Tetapi dalam tema kita kali ini, pengertian jujur artinya mengatakan atau mengungkapkan sesuatu apa adanya atau sesuai dengan kejadian. Dengan demikian, jujur berarti melakukan atau mengatakan hal yang benar. Semua hal yang benar selalu berasal dari roh kudus sebagai sumber kebenaran yang sejati. Nah, anak-anak yang terkasih, kita dapat menemukan dalam kehidupan keseharian kita tindakan-tindakan yang jujur. Tindakan-tindakan jujur itu dapat saja kita lakukan, misalnya anak-anak yang terkasih diberikan uang untuk diberikan sebagai kolekte untuk membantu orang yang kena banjir. Nah, anak-anak memberikannya dengan benar dan tidak memotong atau mengambil sebagian dari uang yang diberikan oleh orang tua untuk bersedekah. Atau orang tua memberikan uang kepada anak-anak untuk membeli perlengkapan sekolah, lalu anak-anak menggunakannya dengan benar membeli peralatan sekolah, misalnya pulpen atau buku. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam kitab suci, kita dapat menemukan beberapa kisah tentang orang-orang yang melakukan tindakan tidak jujur. Tindakan mereka itu sangat ditolak atau sangat tidak diinginkan oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami kematian ataupun mengalami hal yang tidak baik. Kita dapat melihat dalam kisah para rasul bab 5 ayat 1-10. Dalam kisah para rasul itu disebutkan, ada satu keluarga bernama Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Lalu mereka menipu para rasul tentang harga jual tanah itu dan tidak memberikan persembahan kepada Tuhan secara jujur. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan membaca kisah para rasul 5 ayat 1-10. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setau istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu, datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi mengemburkannya. Kira-kira tiga jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kah tanah ini kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu, rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu, mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Nah, anak-anak terkasih, Ananias dan Safira yang bertindak tidak jujur dengan menyembunyikan sebagian uang dari hasil penjualan tanah adalah tindakan yang tidak baik. Sehingga mereka mendapatkan malapetaka atau kecelakaan. Dengan tidak jujur, kita melanggar perintah Tuhan yang kedelapan, yang berbunyi, jangan bersaksi dusta. Adapun manfaat kita berbuat jujur. Yang pertama, kita dapat memecahkan persoalan baik pribadi maupun kelompok. Yang kedua, kita dapat dipercaya orang lain. Yang ketiga, kita dapat memperkuat persahabatan dengan orang lain. Selanjutnya adalah pengertian dari adil. Adil artinya, memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Hak atau paling mendasar setiap manusia adalah hak hidup. Maka, setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan juga hak-hak lainnya yang diatur dalam kitab suci atau juga dalam undang-undang. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam Matius 20 ayat 1-16, di sana diceritakan tentang ajaran Yesus tentang tindakan kita untuk berbuat adil. Bapak akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama, di dalam Matius itu dijelaskan bahwa Allah yang bermurah hati dan bertindak adil. Kemudian Allah digambarkan seperti seorang pemilik kebun, kebun anggur yang berusaha memberikan upah masing-masing satu dinar kepada para pekerjanya, meskipun para pekerja itu datang pada jam yang berbeda-beda. Sebagian pekerja menolak keputusan Tuhan kebun anggur itu karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Menurut Yesus, Tuhan kebun anggur itu bertindak adil dan murah hati karena dia sudah membayar upah pekerjanya sesuai kesepakatan dan bebas menggunakan uangnya untuk dibagikan kepada orang lain. Anak-anak yang terkasih, kita sering melihat ketidakadilan di tengah masyarakat kita. Ketidakadilan dapat mengakibatkan penderitaan, kemiskinan, dan penindasan dalam masyarakat. Contohnya, anak-anak harus mengemis untuk mencari uang atau makan. Nah, tindakan-tindakan tidak adil misalnya. Pertama, merampas hak milik orang. Yang kedua, memeras orang lain atau menarik untuk terlalu tinggi. Yang ketiga, memalsukan barang atau uang. Dan yang keempat, tidak membayar pajak ataupun utang. Selanjutnya, usaha kita untuk mewujudkan keadilan adalah yang pertama, memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Yang kedua, berbagi harta benda dengan orang-orang yang berkekurangan. Yang ketiga, berjuang agar semua kekayaan alam dimanfaatkan secara adil. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah tema kita dalam pertemuan pelajaran pada tema ini. Yaitu, mengetahui tentang bagaimana kita berbuat jujur dan juga adil. Nah, ingat anak-anak, jujur dan adil hanya bisa dilakukan jika hati bersih. Maka, orang yang hatinya tidak bersih, pasti dia hidup dalam ketidakjujuran dan juga hidup dalam kepura-puraan. Maka, mari dalam pertemuan kali ini kita menjadi orang-orang, anak-anak yang jujur dan adil. Sehingga, kita dapat dipercaya oleh orang lain dan juga kita dapat hidup baik di tengah masyarakat di mana kita berada. Amin. Terima kasih telah menonton!